Antibiotik merupakan jenis obat khusus yang digunakan untuk melawan infeksi akibat bakteri. Menjadi salah satu obat yang sering digunakan sebagian besar masyarakat tanpa resep dokter. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang obat ini menjadi pemicu akan dikonsumsi secara berulang pada gejala sakit yang tidak sesuai. Faktanya, selain kurangnya ilmu pengetahuan tentang penggunaan obat beserta manfaatnya, mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dari dokter ini dipicu oleh oknum yang memperjual belikan obat antibiotik secara bebas. Bahwa antibiotik itu suatu obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Nah, masyarakat ini karena infeksi bakteri, ini sebenarnya harus dengan resep dokter. Tapi menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan, masyarakat justru mudah mendapatkan antibiotik dan tidak ada perasaan bahwa ini akan ada konsekuensi. Dua yang pertama saya, pertama masyarakat itu mungkin dari segi pengetahuan dulu. Jadi masyarakat masih, dalam tanda kutip, agak kurang pengetahuannya tentang antibiotik itu. Seperti apa bahayanya, seperti apa kemanfaatannya yang sebenarnya, dan seperti apa harusnya cara memakai antibiotik itu atau mengkonsumsi antibiotik. Jadi pertama saya garis bawah pengetahuan. Tentang obat-obat pun mungkin setelah pengamatan selama ini agak terbatas bagi masyarakat bahwa ada obat-obat tertentu bisa diakses harus dengan resep dokter. Kita tidak melihat bahwa resep dokter itu adalah hanya selembar secari kertas, tapi resep dokter bermakna bahwa obat ini bisa diakses setelah diagnosa, setelah dokter menegakkan diagnosa. Dan itu tidak gampang sebenarnya melalui tahapan supaya pengobatan ini betul-betul manjur, terus tidak meninggalkan efek samping atau mungkin toksitas. Jadi efek yang kita tidak inginkan dari antibiotik, ya sedapat mungkin bisa dicedah. Jadi kenapa mudah, ya itu tadi pertama. Jadi kurang pengetahuan. Terkadang ada kerabat yang pakai, dengan penyakit yang mirip gejalanya, saya bisa sembuh, coba dipakai. Terkadang juga informasi, yang sekarang sih kita kena tsunami information, ya apapun kita bisa dapatkan di social media, bisa semua kita dapatkan, kayak gitu. Jadi bisa searching, bisa apa, kayaknya minum ini, minum ini. Jadi terkadang juga keluarga yang pernah mempunyai gejala yang sama, nah itu kita mencoba minum lagi, kita apa, obatnya itu, padahal itu adalah sejenis antibiotik, kayak gitu. Yang tadi saya sudah garis bawahi bahwa tidak gampang sebenarnya untuk menetapkan bahwa harus pakai antibiotik untuk penyakitnya itu, kayak gitu. Yang kedua yang juga membuat sedih dari profesi, terkadang profesi saya, bahwa antibiotik karena sudah diketahui dengan baik oleh farmasi, masih ada oknum yang akan, apa, yang mau memperjual belikan ini secara bebas. Jadi akses untuk mendapatkan antibiotik masih relatif mudah. Walaupun dengan semakin mengkhawatirkannya efek-efek yang ditimbulkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak rasional ini, maka edukasi yang intens dari pemerintah, dari semua lini sih, apalagi tenaga-tenaga kesehatan dan sebagainya, itu sudah bisa diminimalkan adanya akses yang mudah atau bebas oleh masyarakat terhadap antibiotik ini, di, apa lagi namanya, di apotik-apotik, ya harus resep lah, kayak gitu ya, kayak seperti itu. Bahkan sering ditemui pada masyarakat sekitar, ketika terseram suatu penyakit seperti flu, kebanyakan masyarakat akan mengkonsumsi antibiotik yang kerap secara keliru dianggap sebagai obat mujarab untuk menyembuhkan segala penyakit. Kurangnya kesadaran masyarakat atas penggunaan antibiotik, yang tidak sesuai resep dokter akan memicu kekhawatiran. Bagaimana tidak, antibiotik dikonsumsi dengan cara dan fungsi yang tidak tepat akan memicu terjadinya resistensi pada bakteri tubuh. Penggunaan antibiotik juga perlu memperhatikan waktu. Meminum obat sesuai jam yang telah ditentukan dalam resep dokter harusnya tidak diabaikan. Dengan penentuan minum tiga kali sehari dalam kurang waktu delapan jam. Kami akan menyampaikan cara minum yang tepat. Jadi misalnya seperti tadi, satu kali minum oke, tidak ada biasa masalah. Kemudian yang biasa itu satu kali pakenya ya, yang biasa kita atur baik-baik adalah pemakaian satu harinya. Misalnya, pemakaiannya tiga kali sehari. Terkadang kan kita harus, bisa saya mengatakan pagi, sore, malam. Padahal kalau antibiotik, harusnya itu betul-betul diatur jamnya. Misalnya kalau tiga kali sehari, berarti tiap delapan jam. Nah, terkadang juga kami harus mengatur supaya jam yang ditetapkan itu tidak mengganggu jam tidur. Misalnya jam enam, jam enam pagi. Kita harus tambah, oh delapan jam berikutnya itu, enam tambah delapan, empat belas, jam dua, kayak gitu ya. Kemudian empat belas tambah delapan lagi, apalagi namanya dua puluh dua, kayak gitu ya. Jadi jam sepuluh. Jadi kita tetapkan begitu. Jadi kalau ada yang kayaknya, eh agak susah bangun pagi, kayak gitu ya. Boleh kita jam lapan, terus jam empat, kemudian jam dua belas, kayak gitu. Itu harus, yang agak riskan jangan diatur sampai dapat jam satu malam, jam dua itu bisa saja mereka tidur lupa minum obatnya. Karena konsekuensi lupa minum obat itu menimbulkan hal sebenarnya tidak langsung kelihatan, tapi jangka panjangnya sangat menghatirkan yang nanti kita sebut resistensi. Bisa terjadi proses kuman itu menjadi kebal. Karena kenapa di dalam tubuh dosis yang ada itu jadi subterapetik. Artinya di bawah dosis mematikannya. Sehingga ada kesempatan si kuman untuk mempelajari obat ini dan membuat penangkalnya. Nah, akhirnya jadi kebal. Antibiotik itu tidak lagi berefek, kayak gitu. Jadi itu yang harus, yang berikutnya adalah selain tepat waktu minumnya harus habis, kayak gitu. Jadi antibiotik itu harus dihabiskan walaupun tadi gejala sudah meredah, kayak gitu. Kecuali, dalam tanda kutip kita juga hati-hati-hati ya. Terkadang pasien ada biasa kasus mungkin alergi. Alergi itu tidak bisa dibahasakan. Orangnya kenapa alergi, kayak gitu. Biasa kita istilahkan idiosinkrasi, idiosinkratik, kayak gitu ya. Ah no, tidak ditahu kenapa tiba-tiba alergi. Jadi kalau misalnya pas satu kali minum, sudah kayak ada tanda-tanda, mulai gatal, atau apa lagi namanya, bengkak bibir, kayak gitu. Atau bahkan sesak nafas yang bisa saja memicu hipotensi, terus pingsan, itu bisa terjadi, kayak gitu. Nah, ini yang harus langsung disampaikan secara cepat bahwa mungkin antibiotik itu tidak cocok pas orang ini, kayak gitu. Dr. Wahyu Hendrati juga menyatakan pentingnya melakukan edukasi terhadap masyarakat agar mengkonsumsi antibiotik sesuai resep dokter dan turut andil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengkonsumsi obat secara tepat waktu dalam meningkatkan kemanjuran untuk meminimalisir efek samping atau toksisitas. Hal yang dikhawatirkan dari tidak sesuainya penggunaan antibiotik ini ialah memiliki jangka pendek dan jangka panjang di mana jangka pendek pasien tidak dapat sembuh dan jangka panjangnya akan terjadi resistensi di mana obat ini tidak lagi bermanfaat apabila infeksi ini tetap berlanjut yang akan memicu kematian. Seperti saat fenomena venisilin yang ditemukan oleh Alexander Fleming pada 1881-1955 Nuri Nur Hayati, UNHAS TV